Halo, saya Dr. Reibas Rowi, saya seorang ahli kedokteran komunitas dan gizi komunitas. Jangan maklum dengan pikun. Bagaimana dengan asupan lemak? Yang paling penting adalah untuk ODD yang rata-rata sudah berusia senior, asupan trans fatty acid atau lemak trans yang didapat dari goreng-gorengan atau dari snack-snack yang mengandung asam lemak jenuh, itu sebisa mungkin sudah harus dikurangi dalam level yang signifikan. Karena ditakuti adalah kemampuan tubuh untuk memetabolisme asupan lemak terutama yang trans fatty acid ini sudah menjadi semakin lemah. Sehingga apabila asupan lemak trans ini tidak dapat dimetabolisme, akan mengendap baik di bawah kulit maupun akan mengendap di sekeliling organ. Sehingga ini dapat meningkatkan potensi atau risiko mengalami non-communicable disease, bahkan rata-rata kalau ODD atau orang lansi yang usia senior mengalami riwayat hipertensi, hiperkolesterolemia, dan penyakit kardiovaskuler, maka ini dapat meningkatkan risiko penyakit-penyakit tersebut. Apalagi pada saat makanan ini kemudian atau makanan yang mengandung trans fatty acid ini dari goreng-gorengan itu kemudian dikonsumsi bersamaan dengan jenis makanan yang juga rendah serat. Karena sebenarnya serat yang dikonsumsi dalam jumlah yang adekuat dapat membantu agar supaya lemak yang berlebih di sistem peredaran darah atau di sirkulasi bisa kemudian diangkut, di transport hingga keluar dari tubuh. Tetapi rata-rata karena asupan seratnya juga sudah mulai rendah sehingga asupan lemak terutama lemak jenuh atau trans fatty acid ini kemudian lebih banyak mengendap. Dan yang harus diingat adalah asupan lemak ini bisa diperoleh selain dari goreng-gorengan juga ada dari pemakaian makanan yang diolah berulang-ulang atau penggorengan meskipun menggunakan minyak misalnya. Ada yang menggunakan minyak olive oil tetapi kalau pengolahannya sudah dilakukan lebih dari sekali biasanya akan membuat asupan trans fatty acidnya juga menjadi semakin naik. Tetapi ingat ada lemak baik yang bisa dikonsumsi oleh lansia maupun ODD terutama lemak yang dalam bentuk LCPUVA, long chain polyunsaturated fatty acid. Itu bisa didapatkan dari misalnya omega 3, omega 6, kemudian juga bisa didapatkan dari lemak-lemak yang langsung datang dari makanan yang fresh. Atau juga bisa didapatkan lemak-lemak misalnya dari VCO, kemudian lemak dari olive oil juga bisa tetapi sebaiknya tidak dikonsumsi dalam bentuk olahan. Bisa dipakai sebagai dressing dari salad dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting juga yang harus diingat adalah bukan berarti asupan lemak ini tidak boleh sama sekali atau lemak trans ini tidak boleh sama sekali. Hanya untuk menjaga supaya desensitisasi dari taste budnya itu lebih bervariasi, tidak apa-apa dikasih sekali-sekali. Tapi kemudian jangan sampai menjadi asupan yang regular atau yang frequent karena ini justru dapat menghambat metabolisme di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!